Ya, pemirsa aktivitas mudik Idul Fitri memasuki Hamin 2 terpantau padat di jalur Pali Mbak Kecamatan Muara Tembesi. Kemacetan akibat aktivitas pasar yang ramai hingga bersamaan dengan arus mudik Idul Fitri sehingga terjadi kemacetan. Memasuki Hamin 2, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sejauh ini arus mudik terpantau lancar. Kendaraan pribadi dan bus mendominasi perjalanan arus mudik melintasi jalur Pali Mbak Kecamatan Muara Tembesi. Kaset Lantas Pores Batenghari, Ibtu Agung Prasetyo menjelaskan peningkatan kendaraan arus mudik Idul Fitri mulai terlihat sejak Hamin 4 dan Hamin 3. Sementara kemacetan jalur Pali Mbak Tembesi menjadi titik fokus petugas untuk mengurai kemacetan. Lantaran padatnya aktivitas pasar yang bersamaan dengan arus mudik Idul Fitri sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan. Jadi untuk arus mudik terpantau memang semuanya berjalan, baik itu kendaraan pribadi, kendaraan umum, semuanya mendominasi. Jadi sama, dan mulai meningkatnya itu di Hamin 4 dan Hamin 3. Tapi untuk kemacetan, mulai adanya kemacetan atau pemberlambatan di Hamin 3 dikarenakan bersamaan dengan aktivitas pasar tumpah di Pali Mbak Tembesi. Kemacetan ruas jalur Tembesi menjadi perhatian petugas untuk mengurai kemacetan. Agar tidak terjadi kemacetan parah, polisi melakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan yang menuju Sarulangun diarahkan melintasi jalur jalan baru dari Pau 6 menuju pemakaman kampung baru arah menuju Sarulangun, Lubuk Linggau, Merangin hingga Kerinci. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Selamat menikmati.